Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para pecinta bunga Kali ini aku bakal review tanaman Keladi Tengkora atau Biasa disebut dengan Alokasia Dragon Silver Nih teman-teman Jadi ini aku punya Satu pot bunga Itu Alokasia Dragon Silver Ukurannya gak terlalu besar ya teman-teman Tapi daunnya udah banyak Dan ini bisa dikatakan Masih dalam remaja gitu ya teman-teman Usianya masih remaja Kalau yang dewasa itu daunnya bisa Lebih lebar banget Jadi ini daunnya masih kecil Jumlah daunnya ada 5 Menurut aku ini cantik banget teman-teman Jadi ini Aku bakal review buat teman-teman Di rumah Apa perbedaan antara Dragon Silver dengan Dragon Scale Oke teman-teman Ini adalah tanaman Dragon Silver Nah ini aku bakal review ya Yang pertama ini dari Warna daunnya dulu Kalian bisa lihat Kenapa dia disebut sebagai Dragon Silver Ini perhatikan dari warnanya Ini warnanya Ini warna perak ya Atau warna silver Jadi warnanya putih Cenderung ke warna putih Tapi dia memiliki tulang daun yang berwarna hijau Jadi paduannya ini Daunnya ini berwarna silver Kemudian tulang daunnya ini berwarna hijau Ini pada bagian depan daun Dan ini pada bagian belakang daun Ini teman-teman lebih cantik banget Karena perpaduannya adalah warna putih Putihnya itu putih susu gitu ya teman-teman Jadi ini warna belakangnya Dan ini tulang daunnya itu warnanya Cenderung ke warna merah Jadi ini dari warnanya udah terlihat cantik banget Dari belakang Daun bagian belakang Dan ini daun bagian depannya Dan ini harganya lumayan ya teman-teman Waktu itu kami belinya Itu masih 2 daun Dan masih kecil banget Baru daunnya baru aja tumbuh Itu harganya sekitar Rp50.000 Nah kalau sudah banyak daun seperti ini Teman-teman ini kisaran harganya Rp400.000-Rp500.000 ya teman-teman Ini dragon silvernya Dan Alhamdulillah dia sudah beranak nih teman-teman Nih udah muncul tunas yang baru Nah nanti kalau udah agak besar Nanti kita pindahkan ke pot yang lebih besar lagi Dan ini akan dipisah jadi 2 gitu ya teman-teman Inilah dragon silver Dan struktur daunnya itu memang menonjol Aku banget Lalu untuk yang kedua Yang aku review itu adalah tanaman dragon scale teman-teman Nah kalian lihat ya Aku deketin antara dragon scale dengan dragon silvernya Itu aku deketin nih teman-teman Nah mirip banget ya Yang membedakan itu hanya warna Jadi kalau untuk dragon silver memang warnanya itu full silver Di tengahnya ada tulang daun berwarna hijau Sedangkan yang dragon scale itu warnanya memang hijau pekat Benar-benar hijau tingkat paling akhir ya teman-teman Teman-teman hijau tua udah mau ke warna hitam Nah nih kalau bagian daun belakang itu sama juga teman-teman mirip dengan yang Dragon silver sama banget ya Cuma bedanya memang dia lebih hijau Nah nih sama ya teman-teman Aku liatin lagi Nih sama ya Cuma warnanya lebih ke hijau Kalau strukturnya sama-sama kaku Sama-sama tebal Dan daunnya itu mengkilat Nah jadi kalau harga beda tipis ya teman-teman Kalau ini sekitar 500-400 sampai 500 ribu Kalau yang dragon scale sekitar 300 ribuan Nah ini adalah dua tanaman alokasia Atau dikenal dengan istilah Keladi tengkora hijau dan keladi tengkora silver Nah Dan kalau kalian berminat teman-teman Untuk koleksi bunga ini Jadi bunga ini tergolong sebagai bunga kelas menengah ke atas Dan bunga ini adalah bunga asli dari Kalimantan Memang Kalimantan itu surganya tanaman ya teman-teman Nah akhirnya sampai juga di daerahku Oke teman-teman itu dulu review dari aku Mudah-mudahan bermanfaat Dan kalian semua yang di rumah makin bersemangat Untuk mengkoleksi bunga-bunga hias Oke teman-teman Jangan lupa like dan subscribe di channel aku Agar aku lebih bersemangat untuk review tanaman bunga-bunga yang lain Dan jika kalian ada request untuk tanaman yang aku review Itu boleh komentar di kolom komentar aku Terima kasih teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!